Desiong berpanjang kontrak, Zidane gagal latih timnas Perancis. Miris, Real Madrid malah anti pemain Spanyol. Wout Weijors adalah striker baru pilihan MU. Ronaldo diizinkan tinggal di Arab Saudi meski baru sama pacar. Pendukung Valencia meninggal di stadion. Dari laga lanjutan La Liga pekan ke-16 secara mengejutkan Real Madrid harus takluk untuk kedua kalinya di La Liga setelah menyerah 2-1 atas tuan rumah Villarreal. Satu gol dari titik putih Benzema tak mampu menyelamatkan Los Blancos dari kekalahan. Dengan hasil itu hasrat Madrid mengejar Barcelona di puncak lasmen harus tertunda. Beralih ke Serie A. Di Turin, Juventus yang katanya terpuruk itu diam-diam bisa merangkak naik ke posisi 2 kelasmen sementara dengan 37 poin. Setelah kembali menang tipis atas lawannya Udinese 1-0. Lewat gol sematawayang Danilo di menit 86. Sementara itu justru rival Juve Inter Milan harus tertahan oleh klub mediocre Monza 2-2. Dua gol Darmian dan Lautaro Martinez tak mampu membawa Nerazzurri meraih 3 poin. Hasil ini membuat Inter harus tertahan di papan 4 kelasmen dengan 34 poin. Kemudian terbang ke Tanah Inggris, ada partai piala FA antara Liverpool melawan Wolves di Anfield yang harus berkesudahan imbang 2-2. Laga yang diwarnai dengan debut Cody Gakpo dan gol Darwin Nunes itu harus diulang kembali di kandang Wolves karena untuk mencari pemenangnya. De Jong akhirnya telah memperpanjang kontraknya dengan timnas Perancis selama 3 tahun hingga 2026 mendatang. Meskipun awalnya banyak yang percaya dia akan mundur setelah piala dunia 2022 kemarin. Dengan itu otomatis harapan Zidane untuk melatih timnas Perancis kembali pupus. Zidane diketahui selama ini digadang-gadang menjadi calon favorit pelatih timnas Perancis. Kabar duka datang dari Spanyol Valencia telah mengkonfirmasi bahwa penggemar berusia 53 tahun yang menderita serangan jantung saat pertandingan melawan Kadis telah meninggal sebelum sampai di rumah sakit. Kejadian itu terjadi sebelum kick-off Valencia vs Kadis di Mestala ketika para pemain sedang melakukan pemanasan. Akibat insiden itu laga akhirnya ditunda selama beberapa jam. Hal memalukan terjadi di Real Madrid. Ketika tim yang menasbihkan dirinya asli Spanyol malah tak memiliki satupun pemain Spanyol sebagai starter kekala melawan Fioreal. Hal itu memecahkan rekor sekaligus aib di mana starting eleven Ancelotti menampilkan 11 pemain yang tidak lahir di Spanyol untuk pertama kalinya dalam 121 tahun sejarah klub. Dan mirisnya hal itu berbuah kekalahan. Sampai dicuekin Messi ketika di Piala Dunia, striker jangkung Belanda Wout Wehors nampaknya segera mendarat ke Old Trafford sebagai striker baru dengan status pinjaman. Hal itu terlihat di kala sang striker itu tampak melambaikan tangan kepada penggemar Bestika setelah mencetak gol kemenangan atas Kasim Pasa. Nampaknya jelas sekarang dia adalah pilihan transfer jangka pendek Ten Hag. Tertangkap kamera Sky Sports bahwa ibu Jude Bellingham menyelamatkan anaknya ketika Bellingham lupa membawa paspornya untuk terbang ke Marbella. Tempat Dortmund melakukan kem pelatihan karena Bellingham lupa paspornya ketinggalan di rumah dan ibunya rela mengantarkan paspor itu sampai ke bandara. Ada-ada saja Bellingham ini. Pelatih timnas Argentina, Lionel Scaloni, akhirnya kini dikabarkan akan menjalani perpanjangan kontrak setelah ia berhasil membawa Argentina juara dunia. Kontrak Scaloni akan diperpanjang hingga 2026, bahkan setelah Piala Dunia 2026 usai. Saya berada di tempat impian bagi orang Argentina manapun, kata Scaloni pada dia riwas. Erik Ten Hag mengecam strategi transfer klub di tahun-tahun setelah kepergian Sir Alex Ferguson. Bagaimana tidak? Hanya sedikit gelar ketika menghabiskan lebih dari 2 miliar pounds. Tidak ada semangat. Saya melihat tidak ada dinamika tim. Bagaimana Manchester United dulu menjadi hebat? Bagi saya, itu hanya karena Sir Alex Ferguson. Sebagai Kepala Pengembangan Sepak Bola Global di FIFA, Arsene Wenger kini bertugas untuk membantu India mengembangkan bakat sebagai negara sepak bola. Sekretaris Jenderal Sepak Bola India, Shaji Pabrakaran menjelaskan, Kami akan memiliki sistem kepanduan berbasis data untuk tim nasional. Kami akan mengerjakan proyek ini dengan FIFA dan Arsene Wenger. Menurut Defensa Central, Ancelotti sangat tertarik mendatangkan Nicolo Zaniolo dari AS Roma. Namun, Sang Presiden Perez dilaporkan tidak yakin dengan kepindahan Zaniolo. Menurut Ficha Hess, setelah mengidentifikasi transfer Zaniolo tersebut ternyata tidak sesuai dengan klub. Dan hanya sia-sia menurut Perez. Kekalahan 2-1 Madrid dari Villarreal telah meningkatkan fokus pasukan Xavi. Karena mereka dapat unggul 3 poin dengan kemenangan atas tuan rumah Atletico. Namun, Xavi tampaknya tak ingin meningkatkan tekanan dan beban pada anak asuhnya Jelang Bentrok. Besok adalah pertandingan yang sangat penting. Tapi ini bukan pertandingan menentukan atau menghancurkan dalam perburuan gelar La Liga. Terungkap akhirnya, back Kroasia, Jusko Guardiol gini telah memberikan petunjuk transfer besar untuk rencananya di masa depan. Klub impian saya, itu pasti Liverpool. Sejak kecil saya sering menonton pertandingan mereka bersama ayah saya. Kata Guardiol dalam mewawancara dengan program TV Kroasia RTL Danas. Cristiano Ronaldo akan dapat tinggal bersama pacarnya Jorginia Rodriguez di Arab Saudi meskipun undang-undang melarang pasangan yang belum menikah untuk hidup bersama. Meskipun hukum kerajaan masih melarang hubungan tanpa pernikahan, pihak berwenang baru-baru ini mulai menutup mata. Kata seorang pengacara kepada media Taisy Sports. Setelah gagal capai kesepakatan dengan Chelsea, bintang lini tengah Argentina di Piala Dunia 2022 Enzo Fernandes. Kini akan bertahan di Benfica. Hal itu disampaikan oleh pihak Benfica lewat pelatih mereka Roger Smith. Sekarang kita mulai dari 0 lagi dengan Enzo. Dia akan kembali dan kami akan mengandalkannya. Dia adalah pemain kami. Kami sangat membutuhkannya. Kata Smith. Alexander Keverin adalah satu-satunya kandidat untuk mandat ketiga sebagai Presiden UEFA, kata badan sepak bola Eropa itu pada Jumat 6 Januari. Presiden Alexander Keverin telah terpilih kembali untuk masa jabatan berikutnya. Setelah dia pergi tanpa lawan, orang Slovenia itu akan terus bertugas hingga 2027. Empat tahun lagi dengan pelantikan resminya berlangsung pada 5 April di Lisbon. Timnas Portugal bakal melakukan langkah gila dengan mendekati Roberto Martinez sebagai pelatih anyar, walaupun gagal dalam tukangi timnas Belgia. Martinez menjadi opsi untuk menggantikan Fernando Santos. Dikutip dari Twitter Fabrizio Romano, keputusan terakhir kini berada di tangan Roberto Martinez. Apakah dia ingin melanjutkan karir melatihnya di kancah negara atau kembali menukangi klub? Golokante sedang mempertimbangkan apakah akan menerima tawaran kontrak baru di Chelsea. Diketahui, pemain internasional Perancis itu memiliki sisa waktu kurang dari 6 bulan dari kontraknya yang ada di Stamford Bridge. Menurut Kuhl, Chelsea telah mengajukan tawaran kontrak berdurasi 3 tahun kepada Golokante. Dengan keputusan sekarang berada di tangan pemenang Piala Dunia 2018 tersebut. Klub Super League Turki Besiktas sedang menjajaki kemungkinan untuk membatalkan kontrak Dele Ali selama 5 tahun setelah dipinjamkan selama 1 musim dari Everton. Gelandang berusia 26 tahun itu kesulitan menemukan kembali performanya di Turki. Hanya bermain 9 pertandingan dan mencetak 2 gol. BBC Sport melaporkan bahwa batu sandungan utama adalah membayar sisa 1,14 juta pounds dari kesepaketan itu. Klub Liga Inggris Southampton telah mengontrak pemain sayap Kroasia Mislav Orsic dari Dinamo Zagreb. Orsic tampil di Piala Dunia 2022 lalu dengan kontrak 2 setengah tahun. Pemain berusia 30 tahun itu mencetak 91 gol dalam 216 pertandingan untuk klub Kroasia dan tiba dengan bayaran 8 juta pounds seperti yang dilaporkan BBC. Striker Barcelona asal Belanda Memphis Depay kesulitan bersaing untuk mendapatkan posisi di squad utama. Memphis Depay sejauh ini lebih sering duduk di bangku cadangan melihat Robert Lewandowski bermain. Seperti dikutip dari BBC, kondisi itu membuat Memphis Depay ingin kembali ke Manchester United. Terlebih, MU masih belum memiliki pengganti slot yang ditinggalkan Ronaldo. Klub masa kecil Angel Di Maria, Rosario Central menghubungi pemain Juventus untuk membahas potensi pulang kampung. Seperti dilansir Football Italia, Miguel Angel Russo, pelatih Rosario Central, mengatakan bahwa dia yakin cepat atau lambat, Di Maria akan kembali ke klub yang memberinya debut profesionalnya pada usia 17 tahun. Kontrak Di Maria bersama Juventus sendiri akan berakhir pada musim panas ini. Norwich City telah menunjuk David Wagner sebagai pelatih kepala setelah pemecatan Dean Smith. Mantan bos Huddersfield yang membawa klub Liga Primer untuk pertama kalinya pada 2017-2018, telah menandatangani kontrak 12 bulan di Carroll Road. Mantan pemain internasional AS kelahiran Jerman, Wagner menggantikan Dean Smith, yang dipecat pada 27 Desember setelah 13 bulan bertugas. Moises Caicedo menarik perhatian Liverpool dan Chelsea setelah membintangi Ecuador di Piala Dunia Qatar dan bisa pindah ke salah satu tim Liga Primer tersebut dari Brighton and Hof Albion. Caicedo memiliki dua setengah tahun tersisa di kontraknya dan Brighton menyadari ketertarikan klub lain pada sang pemain. Jika dia pergi ke Chelsea, dia akan mengikuti mantan rekan setimnya Mark Kukurea dan pelatih kepala Graham Potter ke Stamford Bridge. Ajang Piala AFF 2022 pada fase semifinal dan final tetap memperlakukan aturan gol tandang. Seperti diketahui, aturan gol tandang sempat menjadi perbincangan karena dihapus oleh Federasi Sepak Bola Eropa sejak musim 2021-2022. UEFA tak lagi memakai aturan gol tandang pada ajang seperti Liga Champions. Sebelumnya, pada Piala AFF 2020, aturan gol tandang tidak berlaku. Alasannya karena ajang Piala AFF 2020 berlangsung di satu tempat, yakni Singapura. Dengan aturan gol tandang ini, Indonesia cukup bermain seri kontra Vietnam dengan skor berapapun asal jangan 0-0 untuk memastikan diri melaju ke final. selamat menikmati. selamat menikmati.